Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Halo, ini lagi ganggu kembali nih Ini lanjutin perbincangan yang kemarin ya Masih tentang Habib Rizik lagi nih Jadi bahan perbincaraan Ini kan ada salah satu politikus Yang baru-baru ini Mengeluarkan statement yang cukup kontroversial Bagaimana menurutin jenengan Tentang statement Fabrizon yang ingin Minta lepaskan dan jamin Habib Rizik di dalam perjalanan Ya, terima kasih kepada kembali lagi adik-adik Dari tim kerupukan kokil Ya, kalau kita berbicara tentang siapa? Fabrizon Ya memang gini mas Fabrizon dari dulu sampai saat ini kan kita jelaskan Siapa itu Fabrizon Artinya Fabrizon itu adalah seorang politikus Kalau dia mengeluarkan satu bentuk statement Atau mengeluarkan apa itu Nyir-nyiran atau istilahnya apa tadi Pendapat ingin Menjadi Menjamin Habib Rizik yang ada di penjara Ya, ya ditahan itu ya Minta penangguhan penanganan Minta penangguhan penanganan Ya, ya Begini mas Saya yakin bahwa Fabrizon itu memang Dari dulu sampai saat ini Memang menjadi seorang yang oposisi Jadi Seakan-akan Fabrizon itu Apa itu Apapun yang dilakukan oleh pemerintah itu Dia tetap kontra Tetap tidak menyetujuinya Nah, kemudian Kalau dia mengeluarkan statement Atau meminta jaminan Untuk Fabrizon sehat Yang jelas Fabrizon sehat Untuk saat ini kan Masih proses berjalan Ya Masih proses berjalan Masih bentuk Apa itu menyelesaikan hukumnya dia Nah, Fabrizon itu juga Sama esak ini Sudah jadikan satu bentuk Apa Satu Tersangka Artinya Polisi di situ Mempunyai alat bukti Dua alat bukti yang cukup Untuk menjadikan Habib Rizik Itu menjadi Tersangka Nah, terus Apabila Fabrizon itu Meminta dia Jaminan untuk Meminta jaminan Penangguhan Itu bukan tugasnya Fabrizon mas Itu tugasnya Pengacaranya Fabrizon Saya dengar Pengacaranya Fabrizon Itu mau meminta Pra Peradilan Gitu loh Kalau masalah Penangguhan Itu Biar yang diurus Pengacaranya Kenapa Fabrizon Mengatakan statement Seperti itu Yang jelas Fabrizon Kapasitasnya Dia itu adalah Apa itu DPR Anggota DPR Juga Sebagai tokoh Masyarakat juga Pantaskah dia Mengatakan Seperti itu Kira-kira Apa sih Yang menjadi motif Atau tujuan Fabrizon Kok Sangat getol Sekali Untuk Membelah Habib Rizik Sihar Gini Yang jelas Saya kembali lagi Mengatakan Bahwa Fabrizon itu Adalah politisi Dari Partai Gerindra Partai Gerindra Yang Yang jelas Sampai Saat ini Juga kan Partai Gerindra Itu kan Tidak oposisi Tapi berkoalisi Dengan Pemerintah Kenapa Fabrizon itu Melakukan Tindakan-tindakan Yang kontroversial Seakan-akan Berarti salah satu Oposisi Itu yang jelas Satu Ada motif Ada Indikasi Yang intinya Fabrizon itu Mencari simpatik Khususnya Adalah Simpatik Dari pendukung Pendukung Habib Rizik Sihar Yang jelas Artinya Dia mencari Simpati Kalau kita Berbicara Kan lucu Adik-adik Coba Kamu bayangkan Dia seorang Anggota DPR Kemudian Dia Membela Seorang Tersangka Yang jelas-jelas Ini menjadi Seorang Tersangka Kalau tidak ada Udang Di balik Gragel Tidak mungkin Itu mas Iya Satu itu Kemudian Perlu kami Tandaskan Memang betul Fabrizon itu Dari Zaman dulu Itu Tidak pernah Kok Dia itu Membela Program-program Pemerintah Simpatik Kepada Program-program Pemerintah Apapun yang Dilakukan Pemerintah Di mata Dia Itu Kurang Betul Atau Salah Karena Apa tujuannya Fabrizon Itu Memang Mencari Simpatik Orang-orang Yang tidak Suka Kepada Pemerintah Itu Yang sangat Kita Sayangkan Sekali Padahal Dia Menjadi Anggota DPR Itu Juga Lewatnya Partai Iya Lewatnya Partai Gerenda Partai Gerenda Sampai Saat ini Masih Berkoalisi Dengan Pemerintah Mestinya Mestinya Dia itu Tahu Diri Gitu Iya Tahu Diri Jelas-jelas Menjadi Sersangah Malah Ingin Menjamin Tidak Masuk Logika Tidak Profesional Sama Sekali Dan Saya Mohon Kepada Petinggi Apa itu Pengurus Petinggi Ketua DPP Partai Gerenda Tolonglah Dievaluasi Ginerja Dari Fatelizon Tolonglah Beri Masukan Dan Beri Saran Kepada Fatelizon Seakan-akan Yang punya Partai Gerenda Kok malah Fatelizon Sampai Saat ini Gitu Itu yang kita sayangkan Sekali Terus ini Om Apa Masukan Jenengan Untuk Fatelizon Ini Oke lah Gini ya Untuk Fatelizon Atau Politisi Dari Partai Gerenda Yang saat ini Menuduki DPR Gedung DPR Tolonglah Profesional Yang jelas Kita sudah Melihat Kita sudah Melihat Seluruh Apa Yang Yang Menjadi Statement Habib Rezib Sehat Di Petamburan Di Megam Mendung Itu Semua Saya kira Tetap Kontradiksi Dia ingin Merasukan Resolusi Jihad Ingin Melakukan Revolusi Akhlak Itu yang Tahu Dipergi Apa Saya kira Fatelizon Sudah memahami Tentang Itu Saya mohon Silahkan Anda Berpolitik Tapi Berpolitik Yang Sehat Artinya Jangan Kita Membela Yang Salah Menganggap Yang Salah Itu Menjadi Benar Yang Benar Itu Menjadi Salah Biarlah Hukum Yang Ada Indonesia Itu Bisa Berjalan Yang Bisa Berjalan Seperti Apa Yang Kita Inginkan Sampai Kepengadilan Kalau Itu Nanti Memang Habib Indonesia Itu Bersalah Tolong Biar Disalahkan Biar Dia Itu Apa Itu Bertanggung jawab Dengan Apa Yang Dilakukan Kemudian Apabila Nanti Benar Biar Berjalan Hukum Yang Menjelaskan Atau Tidak Salah Membiarkan Hukum Yang Membebaskan Itu Jadi Masukan Saya Seperti Itu Mungkin Itu Ya Ya Terima kasih Atas Masukannya Mungkin Dapat Berguna Bersama Bukan Bersama Oke Om Terima kasih Atas Waktunya Dan Sampai Sembah Lagi Di video Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih